teslam ibu iya longsor di tahun tamari 2000 hiji oh dua kali longsor disini ada beberapa rumah ya kalau disini masih panggung ya ada beberapa rumah cuman ini terancam longsor ya tuh tiangnya sampai miring begitu ya tapakan ngangkat ngangkatnya tuh posisinya roba aduh bantasan mah mungkar itu geningan mausapertos upamibas teh mungkar kusadayana kirangirunya ayat para buat bahasa plastik mungkar impb mungkar mungkar ngakorong longsor mungkar sengangk ngengk posisi itu pos miringnya punya nanti bobotnya pami nah cobi ango gelas ya tuh lihat memang pos miring ya bunya tuh Yang ini memang mengkhawatirkan Sampai belah begitu tanahnya Tuh belah Halo baraya semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Selamat datang kembali Di channel Bandung Tualim ini Semoga baraya semua dimanapun Anda berada Saya doakan semoga sehat Walafiat bahagia lahir dan batin Alhamdulillah di pagi hari ini Saya masih berada di Kabupaten Tasikmalaya Tepatnya ini di Kampung Cikarag Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopak Kabupaten Tasikmalaya Saya akan ajak baraya untuk menikmati Suasana pagi di kampung ini Bagaimana Menikmat dan sejuknya perkampungan yang masih sangat alami ini ya baraya Nah penasaran Ikuti terus video ini sampai tuntas Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Yuk kita lanjutkan lagi Dan alhamdulillah Dan alhamdulillah jalanan disini sudah bagus ya baraya Sudah dicor Walaupun ini masuk ke pelosok Tapi jalanannya jangan takut licin ya Sudah bagus Dan walaupun di pelosok Ini rumahnya sudah bagus-bagus ya baraya Sudah permanen Jadi sudah jarang yang panggung atau masih bilik Nah lihat baraya disini ada yang lagi bikin hatep Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Halbunten Nganggu Abdii Waktusnya Sarang Bapak Sahai Bapak Sobari Bapak Sobari Nah ini lagi bikin hatep pak ya Ya bikin hatep kita tina daun-daun pak daun kirai Oh ianya penyanyi pengerinya nah ini daun kirai tangkala nah mana Pak Wah tebih tangan lebih dia Hai upomidica sabar apa losenuki mirah banyak Hai coi maka ngomongnya Ira nah jadi ini pengganti genting ya bapak bentona sarang daun kelapa naun pak daun kelapa keras daun kelapa makeras upom iya rada lentur nah seperti ini cara buatnya ya jadi ini dikaputnya apanya nah seperti ini ya kalau sudah jadinya jadi pengganti genting ya dan bapak ini mau buat untuk mengganti atap yang ini bapak upomidipalidem atas langki anu panggung banyak langki atas rata-rata permanen atan api tembok setengah badan setengah badan banyak namina duduk setengah badan biasanya sameter apanya atan api sebera senti pagina puluh pagina puluh senti enam puluh senti batak kaluhurnah penggantan ngang lo geresnya apanya atas api naun kayu kayu mohon mohon cuman perbedaan nggak ada papan kalau panggung mah ada papan ada papan di Alasna mohon mohon bapak bapak hatunun waktosna hapunten para tos ngawagel abdi balik ke palifayun ya pak assalamualaikum assalamualaikum kita lanjut lagi wah ini bersih sekali ya jalannya baraya benar-benar bersih lihat tuh nah seperti inilah suasana di desa banjarwaringi ya baraya nah kalau disini masih panggung ya walaupun sepertinya ini pakai triplek atau pakai GRC ya oke kita lanjut kesini nah lihat baraya rumahnya sudah bagus-bagus ya walaupun ini berada di pelosok pedesaan begitu ya nah seperti ini ini sudah bagus rumahnya sudah permanen dan disini halaman rumahnya itu benar-benar bersih ya tuh lihat dan jalan disini ulak belok ya baraya loh ini entah kemana lagi jalannya wow lihat baraya lihat baraya sepertinya disini habis longsor ya ini luas sekali longsorannya dan jalanan sampai sampai ngegantung begitu tembokannya ya tuh hilang separo dan kalau dilihat dari sini ke bawah masih ada rumah ya atau pemukiman nah kelihatan genting rumahnya disini juga ada oke kita jalan kita akan melihat suasana pedesaan yang ada di kampung ini selamat menikmati selamat menikmati jalanan kemudiannya oh bumi ibu itu tapi kehanap lah tapi ya ada silahkan gempaan itu mana itu iya iya kan itu terancam longsor itu paling mana iya bumi abis dalam bumi oh jadi bumi abis itu terus itu terus bareng dek ini oh gitu kayaknya itu jalan sepanam bu sering ayah hujan setiap ayah hujan lungsur setiap ayah hujan lungsur mohon ya tapi jalan ini yang mana itu yang mana yang mana suara dengan compliant yang mana di luhur Ayo kita ke bawah Oh ini ternyata Jalan baru ya bu Mohon Wah selama nyambung tadi jalan tadi Terus lah ibu iya langsorna Di tahun kemari Oh dua kali longsor Itu lebetnya kampung naon bu Masih panjiraman bunya Lebetnya kampung panjiraman Upami Cikarag ya taon bu Oh RT na RT Cikarag Kampung naik kampung panjiraman Upami iya di calikan ya ne Dicalikan gitu Kamari tadi Saya potong Mohon Subhanallah Lihat ini berada di kampung panjiraman bu ya RT Cikarag Masuk nak Terus Terus Oh tos dengdekinya bu Disini ada beberapa rumah ya Kalau disini masih panggung ya Lihat tuh Ada beberapa rumah Cuman ini terancam Longsor ya Tuh Tihannya sampai miring begitu ya Nah kita ikuti ibu yang tadi Bersih sekali ini halamannya Nah ada kandang domba Panginden paling ujung bumi ibu ma Paling ujung Bominomnya mulih dimana ibu teh Di calinca Sekolah Nga jemput sekolah TK Biasana sejalan tali gitu Lurus Beres Oh mohon Terus bareng deknya Bidain bu minat ya Eh Sedok Jadi tadi saat di perjalanan Saya bertemu dengan ibu ini ya Kita juga belum sempat kenalan begitu ya Nanti saja Kalau sudah sampai rumahnya Masya Allah Ini benar-benar berada di pedalaman ya Baraya Ini jauh dari jalur utama Dan udara disini sejuk sekali baraya Luar biasa Kedah nama Kedah nama ngalih ibu Minta ayah kawan ngalih Napa ngetennya Anu mana teh Anu hana perat Oh Lampu lantaran lungsur Didamalkan di sawah Lampu lantaran lungsur Didamalkan di sawah itu Lampu lantaran lungsur Didamalkan di sawah itu Oh Jadi ini tanah longsoran ternyata ya Jadi ini tanah longsoran ternyata ya Jadi ini tanah longsoran ternyata ya Lampakan Ngangkat Ngangkatnya tuh Posisinya roba Aduh Alhamdulillah Terus duginya bunya Terus duginya Oh ini rumahnya Ibu udah tak can kenalan Sarangkah ibu teh Sarang ibu ooo Upami apa Nah dimana Dambal Dambalnya diserangnya Adi sana minade Salim 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 Asyik Asyik Salim Bukankah kita Salim Upami ibu Terus sabar halami Didya Salim Alhamdulillah Ini Singaparna Mohon 15 tahun ini dia aslinya orang dia oh ibu dia masih ayah alhamdulillah tersepuh 70 jadi ibu itu gara-gara kuku longsor mohon ambles posisi tanahnya labilnya nah lihat tanahnya itu sampai belah begitu ya dan tetapakan tetapakan atau bata yang itu batu ya sampai miring begitu ya tuh miring begini ya jadi ini memang sangat mengkhawatirkan kondisinya begitu ya karena kondisi tanahnya itu labil ya bergerak dan disini ada berapa rumah bu 8 8 8 buminya jadi disini ada 8 rumah yang memang terancam begitu ya karena kondisi tanahnya yang labil terus bergerak dan bisa-bisa ini rumahnya itu ambruk ya bu ya tapi upamil listrik mah ayahnya punya lebetnya alhamdulillah alhamdulillah assalamualaikum bu nah lihat baraya disini ada berbagai macam tanaman ya katanya disini ada bayam nah ini bayamnya ya nah ini bayam ada ubi juga ada kapol ada singkong macam-macam segala ayah dan ini bukit ini rawan longsor ya sehingga mengakibatkan ke rumah yang ada di bawah ini juga berpengaruh ya begitu sampai ngangkat begitu mohon mohon sepatah ayah nungurus bunya upam itu ditanam mau lain nungurus gak mau belum bu nah kita lihat sebelah sini kalau disini ada kolam ya dan juga ada pacilingan di atasnya ya disini benar-benar jauh kemana-mana ya baraya berada di ujung bukit dan disini hanya ada derapan rumah itu pun jaraknya tidak menyatu ya jadi terpisah-pisah bisa di dinden kananun ibu di buminya di saroknya mohon saroknya geningan kumah atau di dambal nantep nantep mohon tapi gedus serang nyalira gedus serang nyalira mesanisnya kurang kali saya beri bu opat opatnya hidup terakhir bontot mohon mohon sarakola 2 sarakola beres beres alhamdulillah pagi pagi nikah oh terus ayah nikah terus gudu cucu pangenten 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 ngadeg mohon ayah bantosan ke dia ayah bantosan mah muka ritu geningan mosa pertos kumaha atulah upam ibeasteh mong sakarung teh kusadayana atau kirang ibunya ayah sabtos parabot bahasa plastik muka ritu mpb panjang air seperti arcos mah kucaya atas banyak kucaya bayinya upong dibangunan temok banyak atas rungkat itu pami ngorolong gelas terang saya ngorolong itu posisi itu pos miring punya nabi bobot itu pami nah cobi angkuglas ya tuh lihat beginilah kondisinya ya gara-gara longsor itu ya aku dunia kaitan air panggung mah buhan pami kacanak kakaler deh ngiring gitu mohon mohon rakyat ya bu kemudian rakyat rakyat enggak jeblah beres 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 sepertos kemari gempat si anjur ibu pami panggung masih kine karyat rakyat abrikan kelarasan kaditu janteng karyawan ngiringan dua dinten gitu nyawi keliling kampung upami anu panggung seperti skema gitu karyat itu oke mung pangginten itu kenteng kenteng kadurun gitu upami tembok atau selalu grup kareksak itu oke mung nyanyin lagi sami masih kine traumas ya kebum ini tidak kan teras-terasan ini gempa nanti ayah wajah nah iya pak abri upamin anu upamin seperti hujan mah terus ay dina mana makita asasian asasian kebegannya bu hujan ageng mohon mohon tidak memang sekarang saya menuju terang menjuka anak yang terang 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 dihanap ini terasa dihanap ini terasa musim hujan ayana ini karena ditayun mah terasa tinggal belah ayana 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 amin amin ayana ayana memang upamih hujan ageng ayana serang terasa terasa siang wongi santan kadang tetiasa tang padang menuju panas pisan hujan terang panas langsung hujan dengan hujan mung mung sihola dasya punya warga ini leluhur pengen pengen hujan katarong mohon tahan teres nama nyalamat yang lagi jadi warga keluarga dua andi mah oh dipakai hormat sanggih mohon mung ibu 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 a itu ibu iku ibu ibu alam warga red ibu 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 Terus jembatan mohon nyambung kadinya Tebih itu dia? Lumayan sih, tebihnya Terus biasanya bunya Sarang jalannya ini apaan longsor itu ya? Katutup banget Itu sawios nih ngalahan kepengkar kadinya? Mangan, kan? Itu merah rujik Kita lihat di belakang rumah atau di pipir rumah begitu ya Ini masih kebun ya Ada pisang kapol banyak ya Nah, kalau ini MCK nya ya Baraya? Tapi sepertinya ini hanya untuk mencuci atau wudu ya Atau bukan untuk BAB Dan Masya Allah airnya banyak lihat Tuh Jernih banget Dan subur ini ya Subur sekali airnya Jadi ini rumah paling ujung ya Paling terpencil Kesananya hutan Tuh keatasnya ya Tadi saya dari atas sana Ini jauh kemana-mana Dan berada paling ujung di kampung ini ya Dan sekarang kondisinya lagi terancam Longsor ya Tadi sudah Baraya lihat rumahnya sampai miring Tata pakan Tidak sampai Terpisah gitu-gitu ya Dari rumahnya Nah Tanahnya sampai belah begini Baraya lihat Tuh Ya Allah Ya ini memang mengkhawatirkan ya tuh Sampai belah begitu tanahnya Tuh Tuh belah Ya ini memang harus segera fungsikan begitu ya Cuman tadi ngobrol Bingung juga Kalau pindah juga harus kemana Karena mungkin butuh uang juga begitu ya Harus membangun rumah baru Syukur-syukur masih ada tanah yang bisa ditempatin Tempatin Kalau cuman ini Ya repot juga Ya akhirnya bertahan di sini Begitu ya Ibu hatunun waktosna Hapuntun peratas ngawage Mudah-mudahan ibu sekeluarga didi Salah rehat sadayana Amin Habitos Rumpahun kade ngawak Iya Ngarir ibu Adek Bari ngiring Ayo Maha ibu hatunun pesan Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya itu saja untuk konten kali ini Semoga bermanfaat Dan baraya semua bisa mengambil hikmah Dari cerita yang saya tayangkan barusan Jangan lupa bagi baraya yang belum subscribe channel ini Silahkan untuk mensubscribe terlebih dahulu Like, Comment, dan Share Juga aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap video yang saya upload Bisa baraya saksikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa di kasi Saatnya Selamat menikmati Maak-saksikan Jangan lupa Terima kasih.